Otoskopi Otoskopi harus dilakukan kepada setiap partisipan tes untuk mengecek adanya infeksi, penyakit, atau kontraindikasi sebelum melanjutkan ke tes berikutnya. Langkah-langkah Cek apakah cahaya dari otoskop sudah cukup terang atau tidak. Jika kurang terang, baterai atau bola melampunya mungkin sudah perlu diganti. Selalu menggunakan tip otoskop yang baru untuk setiap anak dan pastikan ukuran dari tip yang digunakan sesuai dengan ukuran liang telinga mereka. Jelaskan kepada pasien bahwa kita akan mengecek telinga mereka. Apabila untuk pasien anak, kita juga menjelaskan ke orang tuanya. Pegang otoskop dengan satu tangan seperti ketika sedang memegang ballpoint dan tempatkan jari kelingking di samping wajah sang pasien untuk menahan bila tiba-tiba sang pasien mendadak bergerak. Gunakan tangan yang lainnya untuk menarik daun telinga atau pina ke belakang dan ke bawah dengan lembut. Langkah ini dilakukan untuk meluruskan liang telinga. Lihat ke dalam setiap telinga, cek apakah di liang telinga ada kotoran, mengeluarkan cairan, tanda-tanda penyakit, atau ada benda asing. Catat hasil observasi termasuk penampilan dari gendang telinga dan apakah cone of light dapat terlihat. Pastikan untuk selalu membersihkan tip otoskop yang telah digunakan dan menaruhnya di alkohol untuk memusnahkan kuman. Apabila sebelumnya ketika tes ada cairan di telinga, tip otoskop harus dibuang, tidak dicuci dan tidak ditaruh di alkohol. Jangan menggunakan tip otoskop yang sama untuk telinga yang satunya apabila ada cairan di telinga sang pasien pada telinga sebelumnya. Gunakan selalu tip otoskop yang baru untuk meminimalisi resiko tersebarannya infeksi. Kita tidak dapat melanjutkan ke tes lebih lanjut apabila terdapat cairan di telinga pasien, pasien merasa sakit pada telinganya ketika kita melakukan otoskop, atau sang pasien baru saja mendapatkan operasi dengan dokter THT pada 6 bulan terakhir.